Seekor babi gemuk besar. Setelah Jian Silai muncul, Wu Yin dan Wang Wu juga berjalan keluar dari lorong berwarna biru muda. Cahaya di lorong itu berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Saudara Beixuan, saya tidak menyangka akan ada tempat sebaik ini. Kita seharusnya menggunakan tempat ini untuk kembali ke benua naga hijau. Wu Yin menghela nafas. Lorong ini tidak hanya stabil, tetapi juga sangat cepat. Aku baru mengetahuinya nanti. Ningki tersenyum tipis. Ketika dia pergi ke benua Azur Dragon, dia menemukan bahwa Sekte Serigala Serakah juga ada di sana. Begitulah cara dia menentukan bahwa Sekte Serigala Serakah memiliki jalur spasial yang menuju ke Dongsuan. Petunjuk apa yang ditinggalkan kakekmu? Jian Silai berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada petunjuk. Seperti yang Anda lihat, dia terluka parah hingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Kita harus mencarinya sendiri. Ningki menggelengkan kepalanya. Semuanya, kamu. Zhou Xiantian ragu sejenak sebelum membuka mulutnya lagi. Dia ingin bertanya apakah orang-orang ini datang dengan dekrit Sekte Serigala Serakah. Penatua Zhou, mohon tunggu sebentar. Ningki tersenyum. Zhou Xiantian terkejut, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ningki perlahan menutup matanya dan mengirimkan surat wasiatnya ke Kuil Dewa Perang. Dalam sekejap, dia menemukan Zhou Luning dan Wuma Fengling. Keduanya berkultivasi dalam pengasingan. Ningki mengungkapkan senyuman nakal dan menggunakan keinginannya untuk meraih kedua wanita itu. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan kemudian dua sosok muncul di depan mereka. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Wuma Fengling berubah dan dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Ningki menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dia tanpa sadar berdiri dari tanah. Sambil menangkupkan tangannya, dia berkata, Tuan Istana. Dia dan Zhou Luning telah menghabiskan lebih dari seratus tahun bersama. Kadang-kadang, mereka meninggalkan Kuil Dewa Perang dan mendengar berita tentang Ningki. Seiring waktu, di dalam hatinya, Ningki bukan lagi domba gemuk yang biasa ia incar. Bahkan Wuma Fengling sendiri tidak menyadari bahwa sikapnya terhadap Ningki sekarang sangat hormat. Itu Wuma Fengling. Bukankah dia menghilang selama lebih dari seratus tahun? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Apakah itu Zhou Luning? Hai! Para pembunuh pavilion Kaisar Putih menghirup udara dingin saat mereka melihat kedua wanita itu dengan kaget. Kakek! Zhou Luning membuka matanya dan melihat Zhou Siantian. Dia sangat terkejut. Ini pagoda Kaisar Putih. Sedikit kegembiraan muncul di mata Wuma Fengling. Dia telah menerima pemberitahuan Li Mingye bahwa dia akan kembali ke Dongshuan bersama Ningki kali ini. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Dia mengira itu akan memakan waktu setidaknya satu setengah tahun. Gadis kecil. Zhou Siantian sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa itu memang Zhou Luning, mata Zhou Siantian berkilat karena terkejut. Namun setelah kejutan yang menyenangkan itu, muncul rasa keraguan yang mendalam. Bibir Wuma Fengling bergerak sedikit saat dia mengirimkan transmisi suara ke Zhou Siantian. Dia dengan singkat menjelaskan situasinya kepadanya. Baru kemudian Zhou Siantian menyadari bahwa kedua wanita itu telah berlatih bersama Ningki selama seratus tahun terakhir. Dia tanpa sadar melirik budidaya kedua wanita itu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat lagi melihat tingkat kultifasi mereka yang telah dicapai. Lu Ning, Fengling, kultifasimu. Zhou Siantian memandang kedua gadis itu dengan kaget. Kakek, aku sudah menerobos ke alam dou dan tahap akhir. Tidak akan lama lagi aku bisa menyerang tahap abadi. Budidaya kakak senior hampir sama dengan saya. Zhou Luning berkata sambil tersenyum. Hai. Para pembunuh di gedung Kaisar Putih tersentak lagi. Alam dou dan tahap akhir. Mereka berdua baru berpisah selama seratus tahun, namun mereka sudah mencapai alam dou dan tahap akhir. Bukankah kecepatan kultifasi seperti itu terlalu menakutkan? Banyak orang mengungkapkan sedikit keraguan di mata mereka. Beberapa orang skeptis, tetapi sebagian besar mata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Zhou Siantian tentu saja tidak meragukan kata-kata mereka. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera membungkuk kepada Ningki dan berkata, Terima kasih, senior Ning. Sama-sama, budidaya mereka dikembangkan sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berhenti dan menatap kedua gadis itu. Kalian berdua sudah lama tidak kembali. Tinggallah di sini sebentar. Jika keduanya ingin kembali ke sekte, mereka dapat mengaktifkan token murid sekte luar kapan saja. Terima kasih, Tuan Istana. Kedua gadis itu membungkuk hormat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Zhou Luning memperhatikan Ningki dengan baik, jadi dia sekarang diam-diam mengukurnya dari sudut matanya. Dia berpikir dalam hati, bagaimana Hallmaster menjadi begitu muda. Dia bahkan terlihat lebih muda dariku. Ningki tentu saja tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia meninggalkan tempat itu bersama Jian Silai dan yang lainnya. Titik-titik. Di udara. Kemana kita akan pergi sekarang? Jian Silai sedikit mengernyit. Mari kita kembali ke Kekaisaran Kintang dulu. Kata Ningki. Apakah ada petunjuk di sana? Kata Jian Silai. Saya tidak tahu apakah ada petunjuknya, tapi saya yakin tempat pertama yang akan dikunjungi kakek saya setelah tiba di sini adalah Kekaisaran Kintang. Ningki tersenyum. Bibi Jian, akan lebih baik jika kamu bisa menemukan ayahku. Namun, mereka telah hilang selama ratusan tahun. Kita tidak bisa terburu-buru. Jian Silai sedikit terkejut. Dia melirik Ningki dengan ekspresi rumit dan sedikit mengangguk. Dong Xuan tidak seluas benua Azure Dragon. Jarak dari Menara Kaisar Putih ke Kekaisaran Kintang sekitar 800 ribu mil. Hanya butuh dua hari untuk tiba. Pada hari kedua, ketika semua orang sudah setengah jalan, sosok Ningki tiba-tiba berhenti. Dia berhenti dan melihat ke arah utara. Semua orang mengikuti pandangan Ningki dan melihat seekor babi putih besar dengan seluruh bulunya terbakar. Ia berlari ke arah mereka di udara. Iblis babi yang gendut, dagingnya pasti enak. Wu Yin tertawa dan berkata. Wang Wu tersenyum. Saudara Wu Yin, apakah kamu ingin makan daging babi? Mengapa saya tidak menangkapnya? Babi ini adalah seseorang yang kukenal. Jika kamu ingin memakannya, ambillah babi lagi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Wu Yin sedikit terkejut dan tersenyum canggung. Adapun Wang Wu, dia segera menutup mulutnya dan merasa sedikit menyesal. Dia kemudian memandang babi gemuk itu dengan rasa ingin tahu. Apakah ia mengenal leluhur Beisuan? Iblis babi langit, jangan lari lagi. Beraninya kau menyinggung para murid pemuja bulan. Aku akan menangkapmu dan memanggangmu meski kau harus pergi ke surga atau neraka. Mengikuti kata-kata menggoda itu, seorang petani muda muncul di belakang babi gemuk itu. Dia mengikuti di belakang babi gemuk itu dengan santai. Sesekali, dia akan memuntahkan aliran api dari mulutnya untuk membakar pantat babi gemuk itu. Kapanpun itu terjadi, babi gendut itu akan melolong. Dasar brengsek dari kultus penyembah bulan, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup di masa depan. 1342 Situasi di Dongsuan Saudara Ning Saudara Tian Su Saudara Tian Su Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Babi ini adalah yang mulia Tian Su yang ditemui Ningki di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Kultivasinya telah meningkat selama seratus tahun terakhir dan tubuhnya memancarkan aura Kaisar Do. Dia pasti punya peluang lain setelah dunia berubah. Jika tidak, dia hanya akan bisa mencapai alam Do-Zun setelah ribuan tahun berkultivasi. Bahkan jika dia berkultivasi siang dan malam selama lebih dari seratus tahun, dia paling banyak akan mencapai alam Do-Seng. Lari, anjing di belakang kita adalah penggarap alam Do-Dan. Babi gendut itu segera mengeluarkan raungan keras setelah memastikan identitas Ningki. Haha, apakah kamu bertemu dengan saudaramu? Aku akan menjaganya bersama. Kultivator muda itu tertawa panjang. Dengan lambayan tangannya, beberapa hukum api menyapu Ningki dan tiga lainnya. Sialan, kakek babi akan bertarung habis-habisan denganmu. Yang mulia Tian Su merahung dan berdiri di depan Ningki dan tiga orang lainnya. Dia menentang hukum api milik kultivator muda itu. Wang Wu. Ningki berkata dengan lemah. Ya, Patriark. Wang Wu menganggukkan kepalanya mengerti. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan supremasi Tian Su. Kemudian, dia mencibir dan meraih kultivator muda itu. Kekuatan hukum yang kejam melonjak seketika. Dalam sekejap mata, kultivator muda, yang yakin akan kemenangannya, tertangkap di tangannya. Adapun hukum api, bahkan tidak menimbulkan riak di tubuh Wang Wu. Mereka tersingkir oleh kekuatan hukum Wang Wu. Apa yang sedang terjadi? Yang mulia Tian Su melihat pemandangan itu dengan mulut ternganga. Apa yang sedang terjadi? Kultivator muda itu juga sama terkejutnya. Kemudian, dia menyadari dengan ngeri bahwa tubuhnya lemah dan dia bahkan tidak dapat mengaktifkan sedikitpun kekuatan hukum. Wang Wu membawa kultivator muda itu ke Ning Ki dan bertanya dengan hormat, Patriark, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Bunuh dia. Ning Ki tersenyum dan berjalan menuju supremasi babi surgawi. Wang Wu mencibir dan sebelum kultivator muda itu sempat memohon belas kasihan, tubuhnya meledak menjadi daging cincang di tangan Wang Wu. Dia pasti sudah mati. Saudara Tian Su, mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan ketika saya baru saja kembali? Ning Ki menggoda. Yang mulia Celestial Suin berubah kembali ke bentuk manusianya. Masih ada sedikit keterkejutan di matanya. Jelas sekali, dia terkejut dengan teknik Wang Wu. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ahli seperti itu benar-benar menyebut Saudara Ning sebagai leluhur tua dan sangat hormat. Saudara Ning, saya tidak bertemu Anda selama lebih dari seratus tahun. Anda telah banyak berubah. Supremasi babi surgawi hanya bisa menghela nafas. Ning Ki tersenyum. Kamu juga sudah sedikit berubah. Kamu sudah menjadi Do Di. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk membentuk Do Dan di masa depan. Di masa lalu, kultifasimu sudah cukup untuk mendominasi Dong Suan. Mari kita tidak membicarakan masa lalu. Dengan situasi saat ini, saya harus sangat berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Anda tidak tahu bahwa dalam seratus tahun terakhir, penggarap alam Do dan bermunculan seperti bambu setelah hujan. Bahkan kehidupan kekal penggarap alam adalah hal yang sangat umum. Kultifasi kecilku tidaklah cukup di mata mereka. Jika bukan karena aku pintar, aku pasti sudah menjadi santapan mereka. Yang Mulia Babi Surgawi menghela nafas. Oh, Anda dapat memberitahu saya tentang situasi Dong Suan saat ini dan pakar mana yang mereka miliki. Ning Ki sedikit terkejut. Bahkan penggarap alam kehidupan kekal cukup umum. Jelas sekali, ada banyak perubahan di Dong Suan setelah dia pergi. Bahkan jika semua penggarap alam kehidupan abadi di daratan naga muncul di Dong Suan, hal itu tidak dapat digambarkan sebagai hal yang sangat umum. Bisa dibayangkan ada kekuatan baru di Dong Suan. Setelah dikejar jauh-jauh, setidaknya biarkan aku minum air. Tapi Saudara Ning, siapakah ketiganya? Yang Mulia Babi Surgawi memutar matanya dan diam-diam menatap Wang Wu dan dua lainnya sebelum bertanya pada Ning Ki dengan suara rendah. Mari kita bicara di jalan. Ning Ki tersenyum. Mereka berempat dan seekor babi bergegas menuju ke Kaisaran Kintang. Sepanjang jalan, Ning Ki memilih beberapa pengalaman dan memberitahu Yang Mulia Babi Surgawi tentangnya. Setelah mendengarkan Ning Ki, Yang Mulia Babi Surgawi sangat terkejut dan terkejut. Pada saat yang sama, dia memberitahu Ning Ki tentang situasi pasukan Dong Suan saat ini. Faktanya, itu tidak bisa dikatakan sebagai Dong Suan. Nama ini sudah lama ditinggalkan. Sebaliknya, Suan Barat, Suan Selatan, Suan Utara, dan Dong Suan secara kolektif dikenal sebagai Benua Naga. Ini karena setelah perubahan dunia, ada ras naga yang telah hidup lebih dari 300 ribu tahun di Dong Suan. Dia membawa rasnya dari tempat yang jauh dan kembali ke Dong Suan. Dia adalah ras naga pesawat Dharma dan merupakan eksistensi terkuat yang dikenal di Benua Naga. Dia dikenal sebagai Kaisar Naga Langit. Pada saat itu, ras manusia di distrik dalam, ras manusia di tanah terlarang tulang kering, dan ras manusia dari empat negeri misterius semuanya menyerah kepada Kaisar Naga Langit setelah perlawanan mereka gagal. Apakah kamu tahu tentang negeri Naga Langit di Tanah Suan Utara? Kaisar Naga asal itu telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Hanya karena dia orang pertama yang menyerah, dia sekarang menjadi salah satu jenderal di bawah Kaisar Naga Langit. Dia mencarimu dengan gila-gilaan. Juga, tiga ras naga utama di Tanah Suan Timur dan ras naga di bawah mereka semuanya telah menyerah. Ras naga dari negeri iblis kuno juga telah menjadi pengikut Kaisar Naga Langit. Kaisar Naga keberuntungan di distrik dalam telah mengumpulkan semua ras naga dalam radius puluhan juta mil. Selama ras manusia menerobos kepertempuran dan alam, mereka harus menyumbangkan seutas jiwa ilahi mereka kepada Kaisar Naga Langit. Ini berarti nyawa mereka ada di tangannya dan dia dapat mengambil nyawa mereka kapan saja. Banyak penggarap telah mencapai puncak alam Kaisar tetapi tidak berani menerobos karena hal ini. Saat itu, pavilion langit dan bumi, sembilan keluarga besar, ras naga, sembilan istana, delapan sekte, dan empat keluarga besar, kecuali ras naga air kuno, semuanya ditekan karena mereka tidak mau menyerah. Kepada Kaisar Naga Langit. Perlombaan naga di sini begitu kuat. Ras manusia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Wang Wu tidak percaya. Di benua Azure Dragon, meskipun ras naga sangat kuat, mereka hanya bisa menimbulkan masalah di wilayah mereka sendiri. Misalnya, Gritsage Tyrant dan Gritsage Proud Dragon mungkin tidak akan mampu mengalahkan Gritsage Mystic Truth bahkan jika mereka bergabung. Wang Wu, Wu Yin, dan Jian Silai sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata supremasi babi surgawi. Saudara Ning dan kalian bertiga seharusnya menjadi penggarap pertempuran dan alam sekarang, kan? Berhati-hatilah dan jangan biarkan Kaisar Naga Langit mengetahuinya. Jika tidak, dia akan meminta jiwa ilahi Anda. Jika Anda tidak memberikannya, dia akan membunuh Anda secara pribadi. Kata babi surgawi supremasi. Ningki tidak memberitahunya tentang budidaya mereka berempat. Babi surgawi supremasi menduga bahwa Wang Wu setidaknya adalah ahli pertempuran dan alam tahap akhir. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh pertempuran tahap awal dan Realm Elder of the Moon Worshipping Chult dalam sedetik? He he. Wang Wu dan Wu Yin tertawa terbahak-bahak. Saudara Ning, bagaimana? Karena kita kembali, haruskah kita membuat keributan besar? Wu Yin berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai urusannya dulu. Adapun Kaisar Naga Langit, kita akan menanganinya ketika kita punya waktu. Ningki tersenyum tipis. Babi surgawi supremasi sedikit terkejut. Mengapa Kaisar Naga Langit terdengar seperti semut yang bisa dibunuh kapan saja? Kita di sini. 1343. Perubahan di Kekaisaran Kintang. Apakah ini tempat Kekaisaran Kintang? Mata Jian Silai bergerak sedikit, pikirannya telah menyapu kota besar di depannya dalam sekejap, hanya untuk menemukan bahwa di antara aura para kultifator, yang terkuat hanyalah kultifator tahap Do dan tahap awal, sisanya semuanya penggarap tahap penyempurnaan Ki, dia tidak bisa tidak melirik Ningki. Sulit dipercaya bahwa dia telah berkembang ke level seperti itu hanya dalam seratus tahun. Iya, ini adalah ibu kota Kekaisaran Kintang, dan juga tempat kelahiranku. Ningki mengangguk sambil menghela nafas. Kemudian, dengan gerakan kehendak ilahi, beberapa sosok muncul di sampingnya. Tuan Balai Huang Fu Tao, Kong Tianqi, Cao Zheng, dan yang lainnya menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Ningki. Ibu kotanya sudah dekat, tetapi mereka tidak berpindah. Terlihat bahwa temperamen mereka telah berkembang pesat selama seratus tahun terakhir. Apakah kamu kembali? Tuan-tuan Ning dan Ning Suandong muncul satu demi satu. Ketika mereka melihat ibu kota di depan mereka, jejak nostalgia muncul di mata mereka. Selamat, tuan tua, paman kedua, karena telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Umur satu juta tahun. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tuan-tuan Ning dan yang lainnya telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Huang Fu Tao dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka buru-buru menangkupkan tangan dan memberi selamat. Jejak emosi muncul di mata mereka. Memang benar bahwa ketika seseorang mencapai dao, bahkan mereka yang telah menyinggung Ningki pun mampu menerobos ke alam dao dan adalah normal bagi tuan-tuan Ning dan Ning Suandong untuk menerobos ke alam kehidupan abadi. Anak baik, kami sudah mendengar ceritamu. Kamu benar-benar membawa kemuliaan bagi keluarga Ning kami. Ning Suandong tersenyum dan menepuk bahu Ningki. Tuan-tuan Ning memandang Ningki dengan ekspresi puas dan terus menganggupkan kepalanya. Jian Silai sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, membawa kemuliaan bagi keluarga Ning. Dia memiliki garis keturunan keluarga Wang dan roh kesembilan di dalam dirinya. Anda. Ning Suandong memandang Jian Silai dengan ketidakpuasan. Dia dan tuan-tuan Ning pernah mengasingkan diri sebelumnya, jadi mereka belum pernah melihat Jian Silai. Namun, ketika mereka melihat penampilan Jian Silai, keduanya sedikit terkejut. Tuan-tuan, paman kedua, bibi Jian adalah orang kepercayaan ayahku. Dia selalu berbicara seperti ini. Jangan tersinggung. Ningki tertawa. Apakah itu berarti orang ini lebih tua dari kita? Tuan-tuan Ning dan Ning Suandong saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tidak berdiskusi dengan Jian Silai yang garis keturunannya mengalir di tubuh Ningki. Ayo pergi. Aku ingin melihat apakah orang-orang tua itu sudah mati. Tuan-tuan Ning memandang ibu kota sambil tersenyum. Orang-orang tua yang dia maksud tentu saja adalah teman lama penjaga muda putra mahkota Cao Dinglong, yang pernah bertugas di istana yang sama dengannya. Setelah memasuki ibu kota, Huang Putao dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka lagi. Mereka semua mengungkapkan sedikit nostalgia dan merasa seperti mereka kembali ke rumah secepatnya. Kediaman Markis Champion seharusnya ada di depan. Cao Zheng tiba-tiba berkata. Tuan-tuan Ning tersenyum dan mengangguk. Meskipun lebih dari seratus tahun telah berlalu, gaya jalan ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Berbicara sampai di sini, langkah kaki Tuan-tuan Ning tiba-tiba berhenti, dan wajah Huang Putao dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi aneh, karena tempat yang seharusnya menjadi kediaman juara Markis kini telah menjadi sebuah restoran, dengan pengunjung masuk dan keluar, itu sangat hidup. Mungkin mereka mengubah lokasinya. Ning Suandong mengerutkan ke Ning. Tuan-tuan Ning mengangguk dan berkata, ayo pergi ke kediaman Markis pembunuh naga dulu. Huang Putao dan yang lainnya saling memandang dan merasakan firasat buruk di hati mereka. Bahkan jika mereka mengubah lokasinya, mereka tidak mungkin mengubahnya menjadi restoran, bukan? Saat mereka berjalan ke tempat kediaman Markis pembunuh naga dulunya berada, mereka melihat sekelompok burung kepodang dan burung layang-layang sedang mencari pelanggan di siang hari bolong. Kediaman Markis pembunuh naga juga hilang. Mata Kong Tianqi bersinar karena terkejut. Ningqi memandang Tuan-tuan Ning sambil tersenyum tipis. Tuan-tua, kekaisaran kintang mungkin telah berubah. Ayo pergi ke kediaman cao lagi. Wajah Tuan-tuan Ning berangsur-angsur menjadi serius. Pada akhirnya, ketika mereka pergi ke kediaman cao, rumah umum Senwu, dan kediaman Kong, mereka sama sekali tidak dapat menemukan halaman ketiga keluarga tersebut. Itu bisa berupa toko pinggir jalan atau bisnis lainnya. Tidak hanya ketiga keluarga tersebut, belasan keluarga lainnya yang dulunya merupakan keluarga kelas satu di ibu kota juga telah menghilang. Huang Putao, Kong Tianqi, Cao Zheng, dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi husuk. Mereka semua memandang Ningqi, menunggu perintahnya. Ayo cari tempat duduk dan makan dulu. Karena kita sudah kembali, tidak perlu terburu-buru. Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Mereka terlalu terlibat dalam situasi tersebut sehingga tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika mereka melihat ketidakpedulian Ningqi, mereka akhirnya bereaksi. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu takut apapun yang terjadi pada keluarga mereka. Sekelompok orang berjalan ke restoran terdekat dan memesan dua meja. Kemudian, ketika pelayan sedang menyajikan hidangan, Ningqi menghentikannya dan melemparkan sebatang emas berat kepadanya. Melihat ini, mata pelayan itu tiba-tiba berbinar dan dia menyimpan batangan emas itu dengan ekstasi. Kemudian dia memandang Ningqi dengan penuh rasa ingin tahu, lalu membungkuk dan berkata, Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Aku ingin menanyakan beberapa hal padamu. Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Beberapa hal. Jejak raguan muncul di mata pelayan itu. Jika dia begitu murah hati hanya untuk meminta beberapa hal, apakah dia bertemu dengan domba gemuk yang legendaris? Tuan muda, tolong tanyakan. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Kata pelayan itu dengan hormat. Apakah kamu tahu di mana kediaman champion Markis sekarang? Ningqi berkata sambil tersenyum tipis. Istana juara Markis. Pelayan itu sedikit terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba sadar. Tuan muda, istana juara Markis telah disita oleh Kaisar. Seharusnya itu terjadi 25 tahun yang lalu. Disita. Cangkir di tangan yang mulia Ning langsung meledak menjadi bubuk. Pelayan itu sedikit terkejut dan memandang Ningqi dan yang lainnya dengan ketakutan. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan muda, apakah Anda mempunyai pertanyaan lagi? Kalau tidak, aku pamit dulu. Kediaman guru kerajaan, kediaman Senwu, kediaman Kong. Ningqi berkata dengan ringan. Oh ya, ada juga kediaman Markis Pembunuh Naga. Tapi karena Markis Pembunuh Naga tidak ada di ibu kota, maka tidak bisa dihitung sebagai penyitaan. Kata pelayan itu dengan suara rendah. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan sedikit keraguan muncul di mata mereka. Jika Kinzeng tidak gila, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kamu boleh pergi. Ningqi melambaikan tangannya. Kalau begitu aku pamit dulu. Pelayan itu buru-buru menganggup dan mundur. Yang mulia Ning, apakah Anda ingin langsung pergi ke istana, atau haruskah saya membawa Kinzeng ke sini? Ningqi terkekeh dan menatap tuan-tuan Ning. Leluhur, izinkan aku membawanya ke sini. 1344. Aku akan pergi ke istana untuk menemuinya secara pribadi. Yang mulia Ning terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara perlahan. Pada saat ini, sekelompok petani tiba-tiba menerobos masuk ke dalam restoran. Tuanku, itu mereka. Mereka baru saja bertanya padaku tentang sisa-sisa jahat dari kediaman sang juara Markis. Menurutku mereka pasti sisa-sisa jahat yang belum disingkirkan Markis Fang. Pelayan, yang sebelumnya berterima kasih kepada Ningqi, berdiri di samping seorang pria kuat dengan ekspresi bangga dan serakah dan menunjuk ke arah Ningqi. Ketika pengunjung lain melihat ini, mereka berdiri dan bersembunyi di samping dengan ngeri. Ningqi memandang pelayan dan pria kuat di sampingnya dengan acuh-ta'acuh. Matanya menyapu para penggarap di sekitar mereka. Orang kuat adalah yang terkuat dan berada di alam kaisar. Sedangkan anggota kelompok lainnya, mereka juga memiliki aura seorang suci. Ada ahli kaisar Rilem dan Saint Rilem di ibu kota. Huang Fu Tao mencibir. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Ningqi. Tuan Istana, serahkan orang-orang ini padaku. N. Ningqi menganggup dengan acuh-ta'acuh. Ketika orang kuat itu melihat Ningqi dan yang lainnya menatapnya dengan dingin dan bahkan mengancam akan menyingkirkan mereka, tatapan dingin melintas di matanya. Dia berteriak, Apakah kamu sisa-sisa jahat dari klan itu? Aku tidak menyangka kita akan menjadi sisa-sisa kejahatan. Kong Tianqi tertawa mengejek diri sendiri. Mendengar ini, orang kuat itu sudah bisa memastikan identitas Ningqi dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan pelayan, mereka adalah sisa-sisa jahat dari klan tersebut. Dia segera berteriak, hancurkan mereka. Mata pelayan itu berkilat karena terkejut dan puas diri. Batangan emas yang diberikan Ningqi kepadanya memang sangat berharga, tetapi bagaimana hadiah Markis Fang bisa dibatasi hanya pada satu batangan emas saja. Jika aku tidak tahu cara menghitungnya, sia-sia aku menjadi pelayan selama lima tahun. Haha. Kelompok pembudidaya di bawah orang kuat memimpin serangan terhadap Huang Fu Tao. Huang Fu Tao memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan terus berjalan menuju pria kuat itu perlahan. Mati. Ketika serangan mereka hendak mendarat di Huang Fu Tao, mereka tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur dengan keras. N. Ada sedikit keterkejutan di mata pria kuat itu. Dia sebenarnya tidak melihat bagaimana Huang Fu Tao menyerang, dan kelompok bawahannya semuanya dikalahkan. Huang Fu Tao perlahan berjalan di depan pria kuat itu. Siapa Markis Fang yang kamu sebutkan? Matilah, bajingan. Pria kekar itu meraung marah dan langsung menerjang ke depan. Matanya bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Lawannya terlalu sombong, dia justru berani berjalan tepat di depannya tanpa ada pertahanan. Ia yakin serangannya pasti mampu membunuh lawannya. Engah. Diiringi dengan suara teredam, pengunjung di dekatnya hanya melihat bayangan kabur di depan mata mereka, dan pria kuat yang mendominasi itu sudah tergeletak di tanah. Mata Huang Fu Tao bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dengan jentikan jarinya, empat kekuatan hukum menyerang anggota tubuh orang kuat itu. Pria kuat itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena seluruh anggota tubuhnya patah. Para pengunjung di dekatnya melihat pemandangan ini dengan tercengang. Mereka semua tersentak dan merasa ketakutan. Mereka tahu identitas orang kuat itu. Dia adalah pengurus rumah tangga Pangeran Fang, pemimpin tertinggi Kekaisaran Kintang. Dia memiliki budidaya Kaisar Dou. Namun, keberadaan seperti itu dikalahkan oleh seorang pemuda. Baiklah, baiklah, baiklah. Pelayan yang awalnya berdiri di samping pria kuat itu gemetar ketakutan saat ini. Giginya bergemeletuk, dan sedikit keringat dingin perlahan menetes dari dahinya. Huang Pu Tao hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia membalikkan pria kuat itu dengan sebuah tendangan. Melihat ekspresi pria kuat yang sangat terdistorsi itu, dia berkata dengan ringan, siapa Markis Fang yang kamu sebutkan ini? Bajingan, bajingan, kamu mati. Tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, Markis Fang akan membalaskan dendamku. Pria kuat itu mengertakkan gigi dan menatap Huang Pu Tao. Engah. Sebuah kekuatan hukum melesat ke kepala orang kuat itu, dan kepalanya meledak seperti semangka. Tuan Kuil, saya tidak bisa menahannya. Huang Pu Tao berbalik dan membungkuk pada Ningki. Tidak masalah, dia hanya seekor semut. Jika kamu ingin tahu sesuatu, kamu bisa bertanya pada orang itu. Ningki mengangkat secangkir teh dan menyesapnya. Dia memandang pelayan yang gemetar itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Ah, senior, yang mulia, yang rendahan ini bingung, yang rendahan ini bingung. Tolong jangan bunuh yang rendahan ini. Pelayan itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Selangkangannya sudah basah kuyuk, dan cairan kuning langsung mengalir ke tanah. Bau busuk tercium, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pemilik penginapan, yang bersembunyi di kejauhan, sudah sangat membenci pelayan ini ketika dia melihat pemandangan ini. Anjing sialan, biarpun mereka tidak membunuhmu hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Pengurus rumah tangga Markis Fang meninggal menggantikanku. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Huangpu tahu memandang pelayan itu dengan rasa jijik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapakah Markis Fang yang dia sebutkan tadi. Markis Fang, orang rendahan ini tidak berani mengatakannya. Jika orang rendahan ini berbicara tentang Markis Fang secara pribadi, saya pasti akan dipenggal setelahnya. Tolong jangan mempersulit orang rendahan ini. Tolong biarkan orang rendahan ini pergi. Pelayan itu menangis dengan sedihnya. Ningki berdiri dan langsung keluar dari restoran. Melihat ini, semua orang mengikutinya. Ketika dia melewati pelayan, Ningki dengan lembut menepuknya, dan kepala pelayan itu langsung membentur perutnya. Dia mati di tempat, dan tubuhnya terjatuh dengan keras kecairan kuningnya sendiri. Pada saat yang sama, di sebuah istana megah di Kekaisaran Kintang yang bahkan lebih mewah dari istana Kekaisaran, seorang pria parubaya telah menerima pesan dari bawahannya. Beberapa anggota keluarga yang masih hidup telah kembali, dan mereka bahkan membunuh Fang Lang. Pria parubaya itu menatap dingin ke arah bawahannya yang berlutut di depannya, yang sedikit gemetar. Markis Fang memang dibunuh oleh mereka. Karena saya berjaga di luar restoran, saya tidak dibunuh oleh mereka. Saya segera berlari untuk melapor kepada Anda, Yang Mulia. Fang Kong memandangnya dengan acuh-ta'acuh, bangkit, dan berkata, bawalah seseorang kemari dan temukan itu untukku. Ya, Yang Mulia. Melihat ini, bawahannya buru-buru menganggup dan langsung merangkak berlutut. Tolong, mohon tunggu. Sebuah suara lama terdengar dari belakang semua orang. Langkah Ningki berhenti sebentar. Dia berbalik dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu, bersandar pada tongkat, memandang mereka dengan ngeri. Apa yang kamu inginkan? Huang Fu Tao berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah, apakah kamu saudara Huang Fu Tao? Orang tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Huang Fu Tao sedikit terkejut. Saudara Huang Fu Tao. Nama ini sepertinya adalah nama yang diberikan oleh anak-anak bangsawan kekaisaran Kintang ketika dia masih muda. Anda. 1.345 Apakah kamu benar-benar saudara Huang Fu Tao? Itu benar. Kamu tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir, orang tua itu begitu gelisah hingga tubuhnya mulai gemetar. Penampilannya membuat orang mengira dia akan mati kapan saja. Orang tua itu begitu bersemangat hingga tubuhnya mulai gemetar. Penampilannya membuat orang mengira dia akan berhenti bernapas kapan saja. Mata Huang Fu Tao bergerak sedikit saat dia akhirnya mengenali lelaki tua itu. Kamu adalah Wukai dari kediaman Markis Harimau Surgawi. Kong Tianqi segera maju selangkah dan mengamati lelaki tua itu. Wukai, sudah lebih dari 100 tahun. Tidak peduli seberapa buruknya kamu, kamu harus menjadi tetua keluarga. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Di mana kultifasimu? Wukai sama sekali tidak memiliki aura seorang kultifator. Dia seperti manusia biasa. Kalau tidak, dia tidak akan terlihat begitu tua. Wukai langsung menangis. Dia sangat patah hati, dan dia menangis seperti anak kecil. Orang-orang yang lewat di dekatnya berhenti untuk menonton dengan rasa ingin tahu. Huang Fu Tao menunggu Wukai berhenti menangis sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di ibu kota? Ceritakan pelan-pelan. Jika kamu dia niaya, aku dapat membantumu. Wukai sepertinya telah meneriakkan semua keluhannya selama beberapa dekade terakhir. Dia melirik Kong Tianqi, Chao Zheng, dan yang lainnya. Saat matanya tertuju pada Ningqi, dia tanpa sadar berteriak, Markis pembunuh naga. Markis pembunuh naga. Orang-orang yang lewat di dekatnya sedikit bingung, tetapi orang-orang yang lebih tua menghirup udara dingin dan memandang Ningqi dengan kaget. Dia mirip dia, dia benar-benar mirip dia, dia persis seperti potretnya. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat. Apakah Markis pembunuh naga benar-benar kembali? Itu tidak mungkin. Markis pembunuh naga telah hilang selama lebih dari seratus tahun. Dia mungkin sudah mati. Wukai berlutut di depan Ningqi dan berteriak, Markis pembunuh naga, kekaisaran kintang telah diambil alih oleh para pengkhianat. Ini bukan lagi sebuah negara. Kami adalah bangsawan kekaisaran. Mereka yang telah terbunuh dan mereka yang dikurung telah dikurung. Tolong, pembunuh naga Markis, bantu kami dan pulihkan kedamaian. Ningqi mengangkat tangannya, dan Wukai diangkat oleh kekuatan tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Ningqi berkata dengan ringan. Wukai menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, 35 tahun yang lalu, seorang praktisi datang ke ibu kota. Dia sangat berkuasa dan diundang ke istana kekaisaran oleh kaisar sebagai menteri tamu. Kemudian, dia memberikan beberapa kontribusi besar ke kekaisaran kintang dan dianugerahi gelar pangeran dengan nama keluarga berbeda oleh kaisar. Namun, saya tidak menyangka bahwa orang ini mulai menekan keluarga besar kami sejak saat itu. Hanya dalam 10 tahun, bahkan kaisar pun diangkat dalam tahanan rumah olehnya. Keluarga besar kami bangkit untuk melawan, tapi kami bukan tandingannya. Bahkan jenderal strategi surgawi Kinlong dan pelindung muda putra mahkota dikurung. Sejak itu, kekaisaran kintang telah jatuh ke dalam penjara. Kendali orang ini. Setelah berhenti sejenak, Wukai mengjilat bibirnya, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Setelah itu, beberapa orang pengecut memihaknya dan bertindak sebagai kaki tangannya, dan mereka memusnahkan murid-murid dari berbagai klan besar. Tingkat kultifasiku lumpuh, dan aku hanya mampu menjalani kehidupan yang tercelah. Namun, aku hanya bisa memohon untuk mencari nafkah, dan aku menderita hinaan dan hinaan sepanjang hari. Omong kosong, omong kosong, kalian keluarga besarlah yang menindas orang baik. Pangeran Fang membasmi kalian para pencuri demi kami, sehingga kekaisaran kintang bisa makmur hari demi hari. Tiba-tiba, seorang pemuda membalas dengan marah. Segera, banyak orang yang lewat menggema dan terus menghina Wukai. Dari perkataan mereka, sepertinya mereka sangat mengagumi pangeran Fang yang disebutkan oleh Wukai. Wukai sangat marah hingga dia hampir pingsan. Untungnya, Huang Fu Tao tiba-tiba memindahkan kekuatan hukum ke dalam tubuh Wukai, yang mencegahnya dari kematian di tempat. Sepertinya aku salah paham dengan kaisar. Tuan-tuan Ning menghela nafas. Bahkan Qin Long pun dikurung. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Qin Zheng. Sisa-sisanya ada di sini. Kelilingi mereka. Tiba-tiba, sejumlah besar orang datang ke jalan seperti air pasang dan mengepung Ningki dan yang lainnya. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka setidaknya berada di alam kaisar pertempuran. Apakah kamu melihat itu? Di bawah kepemimpinan Raja Suci Fang, kaisar pertempuran dapat dilihat di mana-mana di Kekaisaran Kintang. Bahkan ada banyak battle saint dan battle emperor. Mengapa kamu tidak menyerah? Sebuah suara dingin terdengar. Semua orang mendongat dan melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan ke arah mereka, dikelilingi oleh lebih dari 10 battle saint. Dia mengendarai demon harimau yang memancarkan aura kaisar pertempuran. Itu dia. Huang Fu Tao dan yang lainnya memandang Ningki dengan aneh. Ekspresi tuan-tuan Ning berubah, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ning Hong Tian. Ningki memandang kultifator parubaya yang duduk di atas demon harimau dan berkata perlahan. Orang ini tidak lain adalah Ning Hong Tian, yang budidayanya telah dihancurkan olehnya. Nama ayahnya. Ayah, anak yang tidak berbakti, sudah lama tidak bertemu. Ning Hong Tian melirik tuan-tuan Ning dan kemudian memandang Ningki, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu adalah pengecut yang membelot ke pengkhianat itu, seperti yang dikatakan Wu. Tuan-tuan Ning berkata dengan dingin. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berbicara dengan arogan di depan Dukening. Anda sedang mendekati kematian. Salah satu bawahan Ning Hong Tian dengan aura Battle Saint segera memarahi tuan-tuan Ning. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ning Hong Tian menamparkan bawahannya dan mengirimnya terbang. Aura kaisar pertempuran terungkap sepenuhnya dalam setiap gerakannya. Setelah itu, dia bertepuk tangan, dan segera, sekelompok pelayan istana muncul dengan nampan perak di tangan mereka. Di nampan perak, ada kepala. Kamu, kamu membunuh semua saudaramu. Kepala-kepala itu terlihat jelas dan hidup. Itu milik Ning Hong Du, Ning Hong Hai, dan yang lainnya. Darah tuan-tuan Ning melonjak, dan wajahnya langsung menjadi sangat merah. Gelar Adipati Ning si pembunuh adalah sesuatu yang secara khusus saya minta pada Pangeran Fang. Sekarang, saya hanya perlu dua kepala lagi untuk menyelesaikannya. Apakah Anda bersedia memenuhi keinginan saya? Ning Hong Tian memandang Ning Qi dan tuan-tuan Ning dengan senyuman jahat. Kebencian apa yang ada di hatimu? Tuan-tuan Ning terdiam beberapa saat dan berkata dengan ringan. Kebencian. Hei hei, kalau kamu membiarkan aku membunuh anak tidak berbakti ini, mungkin hari ini tidak akan seperti ini. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Ning Hong Tian tertawa keras. Suamiku, apakah itu kembali? Sosok ungu menerobos udara. Ketika Namong Yuer melihat Ning Qi, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Hahaha. Bestar, Pangeran Fang akan segera datang. Kamu akan mati hari ini. Suan Huang, jika kamu tidak tega membunuh mereka, biarkan aku membunuh mereka untukmu. Ning Suandong tiba-tiba berkata. Tidak perlu. Aku ingin melihat apa yang memberi mereka keberanian untuk berdiri di hadapanku hari ini. Sebelum Tuan-Tuan Ning mengatakan apapun, Ning Qi sudah tertawa dan memandang Ning Hong Tian dan Namong Yuer dengan senyum tipis. Anak tidak berbakti, aku tahu kamu kuat. Tapi sekuat apapun kamu, bisakah kamu lebih kuat dari Pangeran Fang dan Kaisar Naga Langit di belakangnya? Hari ini, jika kamu berlutut dan mengatakan bahwa kamu salah, aku mungkin akan melepaskanmu. 1346. Membunuh semua orang. Jadi, Tuan Fang dan Kaisar Naga Langit adalah kartu trufmu. Ning Qi memandang Ning Hong Tian dengan acuh-ta'acuh. Wu Yin, Wang Wu, Huang Putao, dan yang lainnya tersenyum pada saat bersamaan. Mata mereka penuh ejekan. Jian Silai mengerutkan ke Ning dan menatap Ning Hong Tian, lalu ke Ning Qi. Dari percakapan mereka, dia menebak bahwa ketika Ning Qi tinggal di kediaman juara Markis, pria di depannya adalah ayah angkatnya. Namun, hubungan mereka tampaknya tidak terlalu harmonis. Sekelompok pembudidaya bergegas dari segala arah. Mereka semua adalah orang asing. Mereka tidak mengenali Ning Qi dan tidak takut padanya. Mereka menunggu perintah Ning Hong Tian dan akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Namong Yuer memandang Ning Qi dan Tuan Tuan Ning dengan penuh kebencian. Dia berkata kepada Ning Hong Tian, Suamiku, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Tekan mereka. Aku ingin bajingan ini menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ning Hong Tian memandang Ning Qi dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Izinkan saya bertanya. Di mana kakakmu Ning Yan sekarang? Ning Yan, dia sudah mati. Ning Qi tersenyum dan berkata, dia meninggal lebih dari seratus tahun yang lalu. Saya telah menekan jiwanya di dalam batu di suatu tempat. Dia pasti sangat kesepian selama seratus tahun terakhir. Apakah kalian berdua ingin menemaninya? Bajingan, kamu membunuh Yan Er. Namong Yuer berteriak tanpa sadar. Ning Yan telah hilang selama lebih dari seratus tahun. Dia masih memiliki secerca harapan di hatinya. Dia berharap Ning Yan sedang berkultivasi di suatu tempat sehingga dia bisa merencanakan cara membalas dendam di masa depan. Namun, kata-kata Ning Qi langsung menghancurkan secerca harapan itu. Serang, jangan biarkan siapapun hidup. Ning Hong Tian mengatupkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini. Pada saat berikutnya, para penggarap di dekatnya segera menyerang. Gelombang Dou Qi menyapu Ning Qi dan yang lainnya. Ning Qi tidak bergerak. Wu Yin tidak bergerak. Wang Wu juga tidak bergerak. Hanya satu orang yang pindah. Mati. Kong Tian Qi tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya. Ketika dia melepaskannya, kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tinjunya dan langsung menghancurkan kepala kelompok Dou Seng dan Dou Zun menjadi beberapa bagian. Tubuh tanpa kepala mereka bergegas maju beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Dalam sekejap mata, hampir seribu orang tewas di tempat. Seorang kultifator Qi Revinemen berani menjadi begitu sombong di depan kita. Ning Hong Tian, kali ini kamu salah perhitungan. Di antara semua orang di sini, kultifasi saya adalah yang paling lemah. Kong Tian Qi berkata sambil memandang Ning Hong Tian dengan mengejek. Orang-orang yang lewat di sekitarnya tersentak saat melihat pemandangan ini. Adapun Wu Kei yang lama, dia menatap Kong Tian Qi dengan ekspresi tercengang. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Kong Tian Qi hanyalah seorang Dou Ling. Baru seratus tahun berlalu, namun dia benar-benar mampu membunuh begitu banyak Dou Seng dan Dou Zun dengan lambayan tangannya. Kekuatan macam apa ini? Mata bawahan Ning Hong Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka secara tidak sadar mengepung Ning Hong Tian, seolah-olah mereka takut dia akan terluka. Hem. Ekspresi keheranan muncul di mata Ning Hong Tian. Dia tahu bahwa Kong Tian Qi hanyalah seorang playboy, namun kekuatan yang dia tunjukkan hari ini sangat menakutkan. Tadi itu sepertinya adalah kekuatan hukum. Bahkan dia telah menerobos ke alam Dou Dan. Ning Hong Tian agak tidak mau mempercayainya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Para pelayan wanita yang memegang piring perak mundur ketakutan. Dalam pertempuran seperti itu, mereka pasti akan mati di tempat jika ada gelombang kejut yang melanda mereka. Tuan Istana, haruskah kita membunuh orang ini secara langsung? Kong Tian Qi bertanya pada Ning Qi apakah dia ingin membunuh Ning Hong Tian. Dia bisa membunuh yang lain sesuka hati, tapi dia harus membunuh Ning Hong Tian. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu pendukungnya datang. Ning Qi tersenyum tipis. Hahaha, Markis pembunuh naga. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Hari ini, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Terdengar suara tawa yang hangat. Ning Hong Tian dengan cepat melompat turun dari belakang Demon Tiger dan setengah berlutut di tanah. Dia menyapa orang yang datang. Bawahanmu memberi salam pada Raja Fang. Kami menyambut Raja Fang. Bawahan Ning Hong Tian juga setengah berlutut dan memberi salam. Nama keluargamu adalah Fang. Apakah kamu punya hubungan keluarga dengan keluarga Fang? Ning Qi memandang orang yang datang dan bertanya. Itu adalah seorang kultifator parubaya. Dia terlihat sangat biasa. Dia sepertinya tidak memiliki aura orang berpangkat tinggi. Fang Kong melirik Ning Qi dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Akhirnya, matanya tertuju pada Ning Qi. Dia berkata sambil tersenyum, Pembunuh naga Markis, meskipun kelompok bawahanku yang tidak berguna tidak baik, mereka dilatih olehku dengan susah payah. Kamu membunuh mereka begitu saja. Tidakkah menurutmu kamu harus memberiku penjelasan? Penjelasan. Saya bisa memberi Anda penjelasan. Ning Qi tersenyum. Jejak aura alam transendensi perlahan dilepaskan dari tubuhnya. Bahkan Huang Pu Tao dan yang lainnya mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Fang Kong yang menjadi sasaran aura ini tiba-tiba merasa jantungnya seperti dihantam batu besar. Tubuhnya bergetar hebat. Ketidakpedulian di wajahnya menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Dia memandang Ning Qi dengan ekspresi tercengang. Dia tidak berani mempercayainya. Aura anak ini, Kenapa sangat mirip dengan Kaisar Naga Langit, Mustahil. Menurut informasi, Pemuda ini paling banyak adalah seorang penggarap alam dodan. Bagaimana dia bisa berada di alam transendensi? Benar-benar mustahil. Itu pasti tabir asap. Memikirkan hal ini, Fang Kong menghela nafas lega. Dia memandang Ning Qi dengan ekspresi serius dan berkata, Kamu adalah penggarap alam dodan. Tahukah Anda bahwa penggarap alam dodan di sini menyumbangkan jejak-jejak jiwa ilahi kepada Kaisar Naga Langit atau mati? Anda sudah melanggar aturan. Bahkan jika aku tidak melakukannya hari ini, Kamu pasti akan mati. Ketika Anda kembali, Saya sudah mengirimkan pesan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Penatua penegakan hukum akan tiba. Dia adalah seorang kultifator di alam kehidupan abadi. Seberapa percaya diri Anda? Anak tidak berbakti, Apakah kamu takut? Ning Hong Tian memandang Ning Qi dengan mengejek dan mencibir di dalam hatinya. Penggarap alam kehidupan abadi saat ini setara dengan para ahli alam dodan sebelum perubahan besar di dunia. Di Dong Xuan, Mereka sudah menjadi yang teratas. Di atas itu, Hanya Kaisar Naga Langit yang berada di alam legendaris itu. Penatua penegakan hukum terdiri dari 30 penggarap alam kehidupan abadi terkuat di bawah Kaisar Naga Langit. Mereka berkeliaran sepanjang hari. Jika ada orang yang tidak puas dengan pemerintahan Kaisar Naga Langit, Meskipun mereka mengeluh, Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika sembilan klan tidak cukup, Mereka akan membunuh sepuluh klan. Huang Pu Tao. Ningki berkata dengan lemah. Ya. Huang Pu Tao maju selangkah dan membungkuk. Bawalah beberapa orang untuk menemukan orang-orang yang telah mereka penjarakan di keluarga besar. Tunggu aku di istana. Aku akan menunggu penatua penegakan hukum di sini. Ningki tersenyum tipis. Ya. Huang Pu Tao dan yang lainnya mengangguk. Tiba-tiba, Tuan-Tuan Ning memandang Ning Hong Tian dengan ekspresi rumit. Lalu, dia berkata kepada Ningki, Saya akan pergi bersama mereka. Aku akan menemanimu. Kata Ning Suandong. Ningki dan Tuan-Tuan Ning saling berpandangan sejenak. Dia sudah tahu apa maksud Tuan-Tuan Ning. Dia mungkin tidak tahan melihat Ning Hong Tian di penggal. 1347. Bunuh jepret jari. Ningki ditinggalkan bersama Jian Silai, Wu Yin, Wang Wu, dan Tuan Babi Surgawi. Fang Kong mengalihkan pandangan dinginnya dari punggung Huang Pu Tao dan yang lainnya. Dia memandang Ningki dan berkata, Markis pembunuh naga, dunia telah berubah. Kamu tidak bisa melanggar hukum seperti dulu dan mengamuk di Dong Suan. Jika kamu membuat marah kaisar naga langit, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu sedang bernegosiasi denganku? Ningki tersenyum. Selama kamu menyumbangkan sedikit jejak jiwa, aku akan menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan kaisar naga langit dan membiarkanmu memilih kerajaan manapun untuk menjadi kaisar. Hebat bukan? Fang Kong tersenyum. Ekspresi Ning Hong Tian berubah. Namong Yu, Er ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti oleh matanya. Pendukung mereka adalah Fang Kong. Jika mereka membuatnya marah, mereka akan dipukul kembali ke keadaan semula. Ning Hong Tian tidak ingin menjadi orang cacat lagi. Haha, kaisar naga langit seharusnya berada di alam transendensi, kan? Dengan tahap awal pertempuran dan budidaya, Anda bahkan tidak dapat melihat jari kakinya. Anda ingin menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya. Berikan kata-kata yang baik untukku di tempat dia buang air besar. Ningki tidak bisa menahan tawa. Anda. Fang Kong merasa sangat terhina. Banyak talenta muda di dekatnya tidak tahan lagi. Markis pembunuh naga ini berani mempermalukan Raja Suci mereka. Jika bukan karena budidaya mereka yang rendah, mereka pasti sudah mencoba pamer di depan Fang Kong. Diam. Ningki tersenyum tipis. Ketika penatua penegakan hukum tiba, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Fang Kong mencibir. Waktu berlalu, dan setelah setengah hari, memang ada sesosok tubuh yang bergegas. Kecepatannya sangat cepat. Suatu saat itu adalah titik hitam di cakrawala, dan saat berikutnya sudah berada di atas kepala semua orang. Dia menatap Fang Kong, Ningki, dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, Fang Kong, kamu mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada pengkhianat di sini. Siapa itu? Penatua Lin. Fang Kong segera membungkuk dan menunjuk ke arah Ningki, Elder Lin, ini orangnya. Dia adalah seorang penggarap pertempuran dan alam, tetapi dia tidak menyumbangkan sedikitpun jejak jiwa. Oh. Mata Penatua Lin tertuju pada Ningki. Jejak aura tahap akhir alam kehidupan abadi keluar dan menyelimuti semua orang. Anda adalah seorang kultifator dough dan rilem. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan secercah jiwa ilahi Anda. Jika tidak, seluruh keluarga Anda akan dieksekusi. Kata Penatua Lin dengan tenang. Saya tidak terbiasa dengan orang-orang yang berdiri di atas kepala saya berbicara kepada saya. Ningki tersenyum. Hem. Dia tidak terbiasa dengan hal itu. Semua orang sedikit terkejut. Saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ningki mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tubuh Penatua Lin mendarat di depan Ningki tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah ada seratus gunung yang menekannya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud seolah-olah dia sedang bersujud di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jejak kebingungan melintas di mata Penatua Lin. Pada saat berikutnya, ketakutan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya dan dia menatap Ningki dengan susah payah. Ningki menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai manusia, tidakkah kamu merasa malu menjadi budak lanaga? Hai. Fang Kong tersentak kaget. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang baru saja dia lihat? Penatua penegakan hukum yang bermartabat, eksistensi pada tahap akhir alam kehidupan abadi, seorang ahli top yang dapat membunuh puluhan ribu penggarap alam dou dan tahap awal dengan lambayan tangannya, sebenarnya diubah menjadi keadaan seperti itu oleh orang ini di depannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia paling banyak adalah seorang kultifator dou dan rilem? Fang Kong berteriak dengan marah pada Ning Hong Tian. Ning Hong Tian bertindak seolah-olah dia tidak mendengar aumannya. Saat ini, dia sudah tercengang. Namun Yuer tidak lebih baik. Bibirnya bergetar dan tubuhnya kaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Hong Tian merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia tidak membunuh Ning Hong Dou dan yang lainnya, masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, dalam situasi saat ini, dia dan Ning Qi adalah musuh Bebu Yutan. Bahkan Tuan Tua pun tidak akan memohon padanya. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Kaisar Naga Langit. Jika Kaisar Naga Langit mengambil tindakan, dia seharusnya bisa membunuh anak tidak berbakti ini dan nyawanya secara alami akan terselamatkan. Kamu? Siapa kamu? Tahukah kamu siapa saya? Penatualin mengangkat kepalanya dengan enggan dan bertanya dengan heran. Siapa kamu? Ning Qi memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Aku adalah salah satu bawahan dekat Kaisar Naga Langit. Biarkan aku segera pergi. Jika tidak, saat Kaisar Naga Langit mengambil tindakan, kamu pasti akan mati. Penatualin mengancam. Sepertinya kamu sangat bangga dengan identitasmu. Ning Qi menyeringai. Penatualin sepertinya merasakan sesuatu dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Jangan bunuh aku. Sedikit Qi surgawi jatuh ke tubuhnya. Tubuh fisik Elderlin meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, hanya tersisa sedikit abu putih di tanah. Setelah melakukan semua ini, pandangan Ning Qi tertuju pada Fang Kong. Dia berkata sambil tersenyum, pendukung yang kamu nantikan sudah mati. Jika kamu bisa memberitahu Kaisar Naga Langit, aku akan memberimu kesempatan ini. Tuh, 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 pembunuh Naga Markis, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Mengapa kamu tidak pergi sekarang dan aku akan berpura-pura tidak melihat kematian Penatualin? Fang Kong berkata dengan tergagap. Seorang kultifator alam kehidupan abadi sangat lemah. Apakah Markis pembunuh Naga ini begitu kuat? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Tuan Fang sepertinya takut. Para talenta muda di dekatnya memandang Ning Qi dengan ngeri. Mereka saling memandang dan melihat kebingungan dan ketakutan di mata satu sama lain. Hanya beberapa orang tua yang tiba-tiba teringat rumor tentang Markis pembunuh Naga yang telah beredar di Kekaisaran Kintang. Bagus. Ning Qi menghela nafas. Mata Fang Kong menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia mengira Ning Qi tergerak olehnya. Ketika Ning Qi dan yang lainnya pergi, dia pasti akan pergi ke Kaisar Naga Langit untuk mengeluh. Kalau tidak, bagaimana dia, seorang kultifator dou dan rilem tahap awal, bisa memikul tanggung jawab atas kematian seorang tetua penegah hukum di wilayahnya? Memikirkan hal ini, ekspresi Fang Kong tiba-tiba membeku. Mengapa saya terbang? Hem. Tubuh tanpa kepala itu tampak sangat familiar. Itu aku. Fang Kong tiba-tiba tersadar, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ekspresinya membeku di sana. Kemudian, kepalanya terjatuh ke tanah, terpental beberapa kali, dan berguling ke kaki Ning Hong Tian. Jika aku punya waktu, aku sendiri yang akan pergi dan mengunjungi Kaisar Naga Langit. Ning Qi menatap kepala Fang Kong dan berkata dengan lemah. Kepala Fang Kong kebetulan menghadap Ning Hong Tian. Ning Hong Tian menatap kepala Fang Kong dan ketakutan di hatinya langsung meledak. Dia mengangkat kepalanya dengan kaku dan menatap Ning Qi yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Anak yang tidak berbakti dan tidak berbakti. Apa yang sedang kamu lakukan? Ning Hong Tian meraung dengan keras. 1348 Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Cukup. Jian Silai tiba-tiba bergerak dan berdiri di depan Ning Qi. Dia menatap mata Ning Hong Tian dan berkata, Kamu menyebutku anak tidak berbakti setiap kali kamu membuka mulut. Hak apa yang dimiliki semut sepertimu? Dia adalah putra roh ke sembilan. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Wang Muting menempatkannya di keluarga Ning untuk memberi anda kesempatan, tetapi anda tidak memanfaatkannya. Jika itu tidak terjadi, anda bahkan tidak berhak berbicara dengannya. Kamu, kamu kenal wanita jalang itu. Namung you are terkejut. Engah. Ning Qi muncul di sampingnya dan dengan lembut menamparkan kepalanya ke perutnya. Dia meninggal di tempat. Namun, yang aneh adalah tidak ada penggarap Neterward yang muncul. Jejak keraguan melintas di mata Ning Qi. Mungkinkah para penggarap Neterward meremehkan untuk mengambil jiwa-jiwa yang ada di bawah alam dodan? Memikirkan hal ini, Ning Qi mengulurkan tangan dan mengeluarkan jiwa ketakutan Namung Yu dari tubuhnya. Ia berjuang di telapak tangan Ning Qi. Berbeda dengan jiwa spiritual, inilah jiwa yang paling orisinal. Jika memang ada siklus reinkarnasi, maka jiwa ini adalah kunci reinkarnasi. Jika aku punya waktu, aku akan mengirimu menemui Ning Yan dan membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Ning Qi memandang dengan dingin ke jiwa Namung Yu dan berkata. Baru pada saat inilah Ning Hong Tian sadar. Sosoknya tiba-tiba melesat ke kejauhan. Tapi dia terlalu naif. Sebelum dia bisa terbang lebih dari seratus sang, tubuhnya kembali ke Ning Qi tanpa terkendali. Dia ditekan oleh hembusan Qi abadi dan tidak bisa bergerak. Kamu, kamu benar-benar ingin membunuhku. Meski aku tidak melahirkanmu, aku membesarkanmu. Ning Hong Tian menatap Ning Qi dengan mata terbuka lebar. Karena itu, aku tidak membunuhmu meskipun kamu menyerangku beberapa kali. Lagi pula, di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Jika kamu mati, itu akan membuat yang lama Tuhan sedih. Tetapi apa yang telah kamu lakukan kali ini terlalu berlebihan. Kamu membunuh saudaramu sendiri dan mengambil kepalanya untuk dipamerkan. Sekarang, Tuan Tua benar-benar kecewa padamu. Bahkan jika aku membunuhmu, dia tidak akan sedih. Dia juga tidak akan meneteskan air mata sedikitpun. Jadi, tolong beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Ning Qi tersenyum. Beri dia alasan untuk tidak membunuhku. Dalam sekejap mata, alasan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Ning Hong Tian. Namun, tidak satupun yang bisa digunakan. Sepertinya, benar-benar tidak ada. Saya kira tidak demikian. Ning Qi tersenyum, dan dengan jentikan jarinya, gumpalan kiro abadi melesat menembus ruang di antara alis Ning Hong Tian, mencincang otaknya menjadi daging cincang, dan membunuhnya di tempat. Jiwanya juga diambil oleh Ning Qi. Bersama dengan Namong Yuer, dia berteriak pada Ning Qi dengan marah dan kesal. Ning Qi tersenyum. Ketika mereka tinggal di dalam batu selama seratus tahun, seribu tahun, atau bahkan sepuluh ribu tahun, apakah mereka masih bisa berteriak? Atau haruskah dia berasimilasi dengan batu itu? Setelah Ning Hong Tian meninggal, bawahannya gemetar saat mereka melihat Ning Qi. Mereka berharap Ning Qi bermurah hati dan melepaskan mereka. Namun, harapan ini jelas merupakan harapan yang berlebihan. Dengan sapuan lembut tangan Ning Qi, kelompok teman sekelas doseng ini semuanya tewas di tempat. Bahkan tunggangan iblis harimau Ning Hong Tian pun tidak luput. Ayo pergi ke Istana Kekaisaran. Huang Pu Tao dan yang lainnya harus selesai. Ning Qi tersenyum tipis. Setelah mereka pergi, orang-orang yang lewat di dekatnya menghela nafas lega. Kemudian mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Para talenta muda yang mengagumi Fang Kong tampak sangat mengerikan seolah-olah ayah mereka telah meninggal. Kekaisaran Kintang Di Istana Kekaisaran Ketika Ning Qi dan teman-temannya melangkah ke aula utama, banyak pasang mata tertegun menatap mereka. Di antara orang-orang ini, Ning Qi mengenal beberapa orang, beberapa akrab, dan beberapa tampaknya tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka. Huang Pu Tao dan rekan-rekannya merawat luka mereka satu persatu. Mata Ning Qi tertuju pada tuan-tuan Ning. Di sampingnya duduk beberapa tetua berambut putih. Adipati bela diri suci Huang Fu Zheng Kiao, penjaga junior putra mahkota Cao Dinglong, kepala keluarga Kong Kong Xiao Feng. Markis pembunuh naga. Ketika mereka melihat Ning Qi, mereka buru-buru berdiri dan memberi hormat. Beberapa orang yang jelas-jelas terluka parah juga kesulitan untuk bangun. Huang Pu Tao dan teman-temannya telah memberitahu mereka beberapa pencapaian Ning Qi saat ini. Ketika mereka mengetahui bahwa kultifasi Ning Qi telah mencapai alam transendensi dan tidak perlu takut pada kaisar naga langit, mereka terkejut dan gembira. Tidak perlu bersikap sopan. Ning Qi tersenyum dan mengangkat tangannya. Untayan Celestial Qi langsung melesat ke arah kerumunan. Ketika mendarat di tubuh mereka, itu berubah menjadi hukum kayu. Daya hidup. Vitalitas tanpa akhir menyembuhkan luka semua orang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan anggota tubuh beberapa orang yang patah tumbuh kembali pada saat ini. Rambut putih Cao Dinglong dan yang lainnya perlahan berubah menjadi hitam. Penampilan mereka berangsur-angsur berubah dari tua menjadi parubaya. Sebuah keajaiban. Semua orang di Aula Utama saling memandang dengan kaget. Mereka semua melihat perubahan pada tubuh masing-masing. Mereka yakin dengan metode Ning Qi. Selain keberadaan alam transendensi, siapa lagi yang memiliki metode seperti itu? Mata Jian Silai bersinar dengan cahaya aneh. Sejak awal, dia merasa energi roh abadi Ning Qi agak aneh. Ketika dia melihat energi roh abadi telah berubah menjadi hukum kayu yang dinamis, tebakan di hatinya akhirnya terbentuk. Terima kasih, Tuan Balai. Cao Zheng berlutut di depan Ning Qi. Bangun. Ning Qi berkata dengan ringan. Iya. Cao Zheng menganggup dan berdiri. Mereka tidak bertemu Ning Qi selama lebih dari seratus tahun. Saat itu, Cao Dinglong dan yang lainnya mengaku sebagai tetua Ning Qi. Tapi sekarang, mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi Ning Qi. Markis pembunuh naga, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Jika tidak, dalam 3-5 tahun lagi, tulang lamaku tidak akan mampu menahan siksaan Fang Kong. Cao Dinglong memimpin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Huang Fu Zheng Kiao telah lama meninggalkan ketidakpuasan dan kebenciannya terhadap Ning Qi. Pada saat ini, dia sangat tersentuh dan membungkuk kepada Ning Qi. Ning Qi tersenyum dan dengan tenang menerima hormat mereka. Dia, sedang dalam perjalanan. Tuan-tuan Ning berkata perlahan. Semua orang tahu bahwa, dia, yang dibicarakan tuan-tua itu adalah Ning Hong Tian. Ya, benar. Ning Qi mengangguk. Untung dia sedang dalam perjalanan. Tuan-tuan Ning tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia melihat sekeliling dan tersenyum pahit pada Ning Qi. Kecuali murid keluarga yang dibawa ke Kuil Panglima Perang, semua murid istana Ning Kekaisaran Kintang sudah mati. Ning Hong Tian sangat kejam dan tidak bermoral. Cao Dinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada saat itu, dia secara terbuka mengeksekusi Ning Hong Du dan yang lainnya untuk memaksa markis pembunuh naga keluar. Anak ini benar-benar gila. Huang Fu Zheng Kiao menghela nafas. Ning Qi tiba-tiba mengerti. Pantas saja Ning Hong Tian membunuh Ning Hong Hai dan yang lainnya. Ternyata tujuan utamanya tetaplah dia. Di mana Kaisar? Ning Qi melihat sekeliling dan tidak melihat Qin Zheng. 1349 Ketika dia melihat Qin Zheng lagi, pria parubaya yang bersemangat dan ambisius itu tidak terlihat. Sebaliknya, ia digantikan oleh seorang lelaki tua yang berada di ambang kematian. Matanya keruh dan auranya lemah. Lengannya yang terbuka setipis kayu bakar, mirip dengan saat Ning Qi memadatkan Kaisar Abadi Dharma Idol. Beberapa sosok berdiri di samping Qin Zheng. Ning Qi melirik mereka dan mengenalinya. Salah satunya adalah Qin Long dari Jenderal Strategi Surgawi, dan yang lainnya adalah putra Qin Zheng, Qin Yingding. Dia awalnya seorang pemuda tampan, tapi sekarang dia tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Dia tampak lebih tua dari Ning Qi, yang telah menerobos ke alam kehidupan abadi. Aura mereka lemah, dan banyak luka dalam di tubuh mereka. Selain itu, Ning Qi mengenali orang lain. Itu adalah Qin Jingye, salah satu dari tiga alkemis terhebat di Kekaisaran Kintang. Dia adalah saudara laki-laki Qin Zheng, tapi sekarang tubuhnya kosong. Budidayanya telah hancur. Ayah, lihat aku. Ini semua salahku. Jika aku tidak membawa serigala ke dalam rumah, kamu tidak akan disiksa seperti ini oleh Fang Kong. Akulah yang melukaimu dan menyebabkan kematian ibu. Seorang wanita parubaya yang cantik melemparkan dirinya ke tubuh Qin Zheng dan menangis sedih. Kecil, ketujuh. Qin Zheng berkata dengan lemah, aku akan pergi menemui ibumu. Kamu harus hidup dengan baik di masa depan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ayah, jangan pergi. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Qin Yao, yang tampak seperti wanita parubaya, memohon. Dia hanya berharap Qin Zheng bisa bertahan. Selalu ada cara untuk menyembuhkan lukanya. Adik ketujuh, lupakan saja. Ayah bertahan sampai hari ini karena dia juga mengertakkan gigi. Qin Yingding berkata dengan lemah. Suaranya sangat serak, tidak seperti suara orang normal. Tatapan Ningki tertuju pada tenggorokannya. Ada lubang di sana. Pita suaranya pasti rusak saat dia disiksa. Kaisar tidak akan mati. Suara Cao Dinglong penuh energi. Saat itulah semua orang bereaksi. Mereka berbalik dan tercengang. Anda, Qin Yingding memandang Ningki dan berbicara dengan suara serak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Markis pembunuh naga ada di sini. Dia bisa menyembuhkan Kaisar. Lihat aku, Markis pembunuh nagalah yang menyembuhkanku. Para pangeran dan penguasa istana, mohon beri jalan. Cao Dinglong berkata dengan penuh semangat. Benar saja, semua orang memperhatikan bahwa rambut putihnya telah berubah menjadi hitam, dan dia penuh energi. Luka dalam di tubuhnya sepertinya telah hilang semuanya. Qin Yao menatap Ningki dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat linglung, dia berlutut di depan Ningki dan memohon, Pembunuh naga Markis, tolong selamatkan ayahku, selamatkan ayahku. Aku punya mata tetapi gagal melihat dan menyinggungmu berkali-kali. Jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku rela bunuh diri di depanmu. Adik ketujuh. Setiap orang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Meskipun mereka enggan berpisah dengan Qin Yao, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya di dalam hati. Ketika mereka menderita, Qin Yao menikmati hidup di rumah pangeran Fang. Jika bukan karena Qin Yao, kekaisaran Kintang tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Pembantaian, naga Markis. Qin Zheng seperti sinar terakhir matahari terbenam. Semangatnya langsung bangkit dan dia benar-benar duduk sendiri. Matanya berbinar saat dia melihat Ningki dengan sedikit kegembiraan. Ningki berjalan melewati Qin Yao dan mengulurkan tangan untuk mendukung Qin Zheng. Dia berkata dengan lembut, Yang mulia, saya di sini. Jian Silai, yang mengikuti Ningki, tiba-tiba menunjukkan ekspresi kekaguman di matanya. Tatapannya terhadap Ningki langsung menjadi lebih lembut. Rumah Markis Pembunuh Naga telah hilang, Rumah Markis Sang Juara telah hilang, Rumah Umum Senwu telah hilang, Pengajar Kerajaan Putra Mahkota telah hilang, Rumah Jenderal Strategi Surgawi telah hilang. Maafkan aku. Qin Zheng meraih lengan Ningki dengan erat. Yang mulia, Anda dapat membangunnya kembali jika hilang. Ningki tersenyum tipis. Qin Long dan yang lainnya memandang Ningki dengan gugup. Bisakah dia benar-benar menyembuhkan luka Qin Zheng Seperti yang dikatakan Cao Ding Long? Sayangnya, aku tidak bisa melihatnya lagi. Markis Pembunuh Naga, setelah aku. Pergi, kekaisaran Qin Tang ada di tanganmu. Aku menganugerahkanmu gelar Raja Pembunuh Naga, Dan kamu akan mengawasi dunia. Jika kaisar masa depan membuat kesalahan, Kamu bisa langsung membunuhnya. Qin Zheng menatap Ningki. Ningki melihat sedikit permohonan di matanya. Yang mulia, saya pikir Anda harus melihat sendiri dunia kekaisaran Qin Tang. Ningki berkata sambil tersenyum. Ekspresi keputusasaan muncul di mata Qin Zheng. Ningki menolaknya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Kekuatan Misterius tiba-tiba melonjak ke dalam tubuhnya. Tubuh Qin Zheng terisi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penampilan lamanya pun perlahan mulai berubah. Hanya dalam waktu beberapa saat, Dia kembali ke penampilan seorang pria paruh baya dari seorang lelaki tua. Tidak hanya itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya Qin Zheng tampaknya telah pulih, Dan itu jauh dari budidaya Dohuang. Qin Long dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Cao Ding Long mengelus jenggotnya dan tertawa. Dia bahkan tidak menyadari bahwa air mata jatuh dari matanya. Ningki tersenyum tipis pada Qin Zheng yang tercengang dan berkata, Yang Mulia, Anda sekarang penuh semangat, tidak kalah dengan sebelumnya. Dunia Kekaisaran Qin Tang masih menjadi milik Anda. Bagaimana mungkin? Qin Zheng adalah orang yang paling jelas tentang keadaan tubuhnya. Dia hanya mengandalkan sedikit kemauan untuk bertahan hingga nafas terakhirnya. Bahkan ketika dia mendengar Cao Ding Long berkata bahwa Ningki punya cara untuk menyembuhkannya, Dia tidak mempercayainya. Tapi kebenaran ada di hadapannya. Qin Zheng merasa kekuatan di tubuhnya tidak pernah sekuat ini. Berdebar. Qin Long, Qin Ying Ding, dan yang lainnya berlutut di depan Ningki dan berkata dengan mata merah, Terima kasih, pembunuh naga Markis. Terima kasih, Markis pembunuh naga. Ningki tidak hanya menyelamatkan Qin Zheng, tetapi juga ratusan juta nyawa di Kekaisaran Qin Tang. Ningki dengan lembut mengangkat tangannya dan semua orang terangkat dengan suatu kekuatan. Hem. Ningki sedikit mengernyit dan menjentikan jarinya ke arah Qin Yao. Belati di tangan Qin Yao yang seharusnya menembus jantungnya langsung berubah menjadi debu. Aku tidak ingin kamu mati di hadapanku. Menyelamatkan Kaisar adalah pilihanku sendiri. Ningki berkata dengan lemah. Qin Yao memandang Ningki dengan bingung. Melihat bahwa dia baru berusia 17 atau 18 tahun, kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Adik ketujuh, kamu berkepala dingin. Seorang pangeran menarik Qin Yao dan mau tidak mau menegurnya dengan suara rendah. Jika Qin Yao meninggal, hubungan mereka dengan Ningki akan menjadi sangat canggung. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Cao Dinglong dan pejabat lama lainnya membungkuk pada Qin Zheng. Para pejabatku yang terkasih, silakan bangkit. Qin Zheng turun dari tempat tidur dan tulangnya mengeluarkan serangkaian suara retak. Saat ini, dia tidak terlihat setua sebelumnya. Pembunuh naga Markis, Fang Kong sudah mati. Qin Zheng memandang Ningki. Mati. Dia pernah memberitahuku bahwa Kaisar Naga Langit ada di belakangnya. Qin Zheng berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya bersama. 1350. Petunjuk. Mungkin kata-kata Ningki terlalu mengejutkan. Meskipun semua orang telah melihat teknik Ningki yang seperti dewa, mereka tidak yakin apakah Ningki benar-benar tandingan Kaisar Naga Langit. Oleh karena itu, semua orang terdiam selama lebih dari 10 napas waktu. Setelah beberapa saat, Qin Zheng berkata dengan cemas, Pembunuh naga Markis, ada kehidupan kekal di atas alkimia, dan di atas kehidupan kekal adalah Dharma. Kaisar Naga Langit adalah seorang penggarap pesawat Dharma yang legendaris. Tidak banyak orang seperti dia di dunia ini. Haruskah kita meluangkan waktu untuk berpikir? Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu sebelum dia menyadari kelainan di sini dan berpisah? Ayah benar. Qin Yingding dan yang lainnya mengangguk. Menurutmu, berapa banyak kultifator pesawat Dharma di dunia ini? Sebelum Ningki bisa mengatakan apapun, Wu Yin terkekeh dan berkata. Tidak ada yang tahu siapa Wu Yin, tapi karena dia ada di sini, dia pasti teman Ningki. Qin Zheng tidak berani lamban. Mendengar ini, sedikit keraguan muncul di matanya. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Meskipun benua ini telah menjadi sangat luas dan tak terbatas setelah metamorfosis, hanya ada satu kultifator alam karakteristik Dharma dalam beberapa dekade terakhir. Haruskah jumlah jarinya? Kata Qin Yingding dengan suara serak. Jumlah jari. Wu Yin tertawa dan menunjuk ke arah Ningki. Ada lebih dari 4.000 kultifator Dharma Plane yang mati di tangan Markis Dragon Slayer milikmu. Bisakah kamu menghitungnya dengan dua tangan? Awalnya semua orang tercengang, lalu tersentak. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Orang ini mengatakan bahwa pembunuh naga Markis telah membunuh lebih dari 4.000 kultifator pesawat Dharma. Bagaimana mungkin? Jika dikatakan bahwa Ningki berada di alam kehidupan abadi, mereka akan tetap mempercayainya. Bagaimanapun, kecepatan kemajuan basis kultifasi Ningki sangat tidak normal. Hanya dalam belasan tahun, dia tak terkalahkan di Dongsuan, mengalahkan sembilan klan super dan tiga klan naga besar. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ningki berada di alam Dharma, tidak ada yang berani mempercayainya. Bukannya mereka tidak percaya, tapi mereka tidak berani. Yang Mulia Celestial Swin juga tercengang. Pesawat Dharma. Saudara manusianya telah menembus alam Dharma. Setelah beberapa saat terkejut, Yang Mulia Babi Surgawi sangat gembira. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya naik ke surga. Lalu bukankah dia, si ayam, bukan, si babi, akan naik ke surga. Dia lebih mudah memercayainya daripada yang lain. Bagaimanapun, dia telah melihat Ningki membunuh Penatua Lin dengan matanya sendiri. Saat itu, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Sekarang Wu Yin secara pribadi mengatakannya, dia secara alami mempercayainya. Saudara Wu, kamu tidak perlu menganggapku terlalu tinggi. Ningki tertawa ringan dan berkata kepada Qin Zheng, yang dalam keadaan linglung, Yang Mulia, Saudara Wu berada di alam Transcendensi. Juga, ini adalah orang kepercayaan ayah saya, Bibi Pedang. Dia adalah eksistensi absolut di alam Transcendensi. Bukan belum lagi satu Heavenly Dragon Tyrk, bahkan jika jumlahnya ada seratus, mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan pedangnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang keberadaan seperti Heavenly Dragon Tyrk. Apa? Orang ini juga berada di alam fase hukum. Semua orang pertama kali melihat Wu Yin dengan mulut ternganga. Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa Jian Si adalah eksistensi yang menentukan di alam Transcendensi, mereka bahkan lebih terkejut. Qin Zheng tanpa sadar menatap Tuan Tuaning, yang selama ini diam. Setelah melihatnya mengangguk sedikit, Qin Zheng akhirnya mempercayai kebenaran di depannya. Kemudian, gelombang ekstasi muncul dari hatinya. Baiklah, tadi sangat menyenangkan. Kekaisaran kintang kita akan bangkit dan tidak lagi diperbudak oleh klan naga. Qin Zheng menengadah ke langit dan tertawa. Mata Qin Yingding dan yang lainnya juga melonjak karena kegembiraan. Adapun Qin Yao, dia sudah tercengang. Orang itu, jadi dia sudah sangat kuat. Eh, pembunuh naga Markis, kamu bilang ini orang kepercayaan ayahmu. Apakah kamu sudah menemukan ayah kandungmu? Qin Zheng tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat menatap Ningki. Bisa dibilang aku telah menemukannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Bagus sangat bagus. Mata Qin Zheng bersinar dengan sedikit kelegaan. Ketika Ningki pertama kali muncul, dia sudah memperhatikannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Ningki tumbuh dewasa. Selain hubungan antara penguasa dan rakyat, sebenarnya ada jejak perasaan berbeda di antara mereka. Jika tidak, Qin Zheng tidak akan muncul berkali-kali untuk mendukung Ningki. Sekarang Ningki dapat menemukan ayah kandungnya, dia juga sangat bersyukur. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan Qi abadi tersebar ke tubuh Qin Yingding dan yang lainnya seperti titik cahaya bintang, berubah menjadi dao kayu yang kuat, yang langsung menyembuhkan luka lama mereka. Semua orang memandang diri mereka sendiri dengan kaget, lalu saling memandang dan menangkupkan tangan ke arah Ningki. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan cara ilahi Ningki. Semuanya, sekarang Fang Kong telah dipenggal, saatnya untuk mulai membangun kembali rumah klan kalian. Tuan-tuan Ning, mohon tangani masalah ini. Kata Qin Zheng. Membangun kembali pemerintahan tidaklah sesederhana kelihatannya. Sumber daya yang sebelumnya dikuasai oleh klan besar perlu didistribusikan kembali. Yang terbaik adalah Tuan-tuan Ning yang bertanggung jawab atas masalah ini. Sudah lama sekali sejak tulang lama ku berpindah. Serahkan masalah ini padaku, Yang Mulia, jangan khawatir. Tuan-tuan Ning berkata sambil tersenyum. Cao Dinglong, Huang Fu Zheng Kiao, dan yang lainnya tidak keberatan. Masalah ini telah diselesaikan. Benar, Yang Mulia, selama periode waktu ini, Anda dapat mengirim beberapa mata-mata untuk menyebarkan beberapa rumor. Sebaiknya Kaisar Naga Langit datang sendiri, sehingga saya bisa menjaganya. Selain itu, apakah Anda pernah melihat orang ini lebih sering? Dari seratus tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Ning Ki melambaikan tangannya di kehampaan, dan Ki Surgawi segera membentuk sebuah wajah. Eh, ini seniornya, Markis Pembunuh Naga, dia milikmu. Setelah melihat penampilan Wang Lin, Kin Zheng tiba-tiba teringat bahwa lebih dari seratus tahun yang lalu, seseorang memang bertanya kepadanya tentang ibu kandung Ning Ki. Kakekku, kata Ning Ki. Tentu saja. Kin Zheng tiba-tiba menyadari dan berkata, senior ini meminta arsip ibumu dan kemudian meninggalkan Kekaisaran Kintang. Apakah terjadi sesuatu selama periode waktu ini? Ning Ki mengerutkan kening. Tidak terjadi apa-apa. Oh, benar sekali. Suatu hari ketika dia sedang melihat arsip ibumu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan pergi. Aku belum melihatnya lagi sejak itu. Kin Zheng tiba-tiba teringat adegan ini dan dengan cepat berkata. Di mana berkasnya? Kata Ning Ki. File itu diambil oleh senior itu. Kin Zheng tersenyum kecut. Ning Ki dan Jian Silai saling berpandangan. Kakekku seharusnya menemukan sesuatu. Mungkin itu petunjuk yang ditinggalkan ibumu. Namun, kakekmu kembali ke sekte dengan luka serius, dan bahkan cincin semesta miliknya pun hilang. Keduanya berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka merasa petunjuknya terpotong dengan file ini. Jika mereka ingin mengetahui siapa yang telah melukai Wang Lin secara serius, mereka harus mengikuti jejak Wang Lin langkah demi langkah.